selamat datang di channel ko tutorial channel yang semoga bisa membantu permasalahan kalian nah di video kali ini ko tutorial akan memberitahu kalian bagaimana cara menambahkan 2 step verifikasi atau keamanan ganda di akun roblox kalian guys nah misalnya akun kalian itu robuxnya banyak atau skinnya udah bagus dan kalian itu khawatir kalau misalnya akun kalian kenapa-kenapa nah di video kali ini ko tutorial bakalan buat cara 2 step verification agar akun kalian aman langsung aja yuk ke cari yang pertama cari yang pertama kalian harus klik tombol subscribe yang di bawah video ini yang warnanya merah nah setelah itu kalian masuk ke dalam roblox kalian biasanya kalau kalian masukkan pertama tampilannya kayak gini nah kalian pilih di bagian kanan sini yang ada titik tiga di dalam lingkaran kalian ketuk setelah itu kalian scroll ke bawah kalian cari settings nah di bagian setting ini kalian ketuk nah sebelum lanjut ke tutorial mau ngasih tahu dulu cara ini ini tuh bisa dilakukan kalau akun kalian sudah terkoneksi atau sudah terhubung dengan email guys atau sudah terverifikasi email jika akun kalian belum terverifikasi email kalian bisa lihat videonya ko tutorial cara mengverifikasi email akun roblox guys nanti videonya bakalan ko tutorial taruh di pojok kanan atas ini Bang aku nggak tahu Roblox ko sudah tertaut email atau belum nah cara ceknya kalian bisa lihat di akun info nah di bagian akun info ini bakalan muncul informasi tentang akun kalian Nah jika akun kalian sudah terkoneksi dengan email nanti bakalan ada tulisannya verifikasi email address jika belum nanti bakalan warna merah Nah kalau warna merah kalian harus memverifikasi email kalian dulu atau mengkonekkan email ke akun kalian dulu Nah jika akun kalian sudah terverifikasi seperti ko tutorial ini kalian bisa lihat verifat sudah terverifikasi kalian bisa lanjut ke cara yang selanjutnya cara yang selanjutnya kalian kembali ke bagian setting sini setelah itu kalian pilih security guys Nah di bagian security sini kalian Scroll kebawah di sini ada tiga jenis keamanan dari mulai atontikator email dan biometrik guys Nah di sini ko tutorial saranin kalian pakai yang tuh step verifikasi email aja guys caranya gimana kalian langsung aja ketuk di samping sini ada on-off sini kalian ketuk setelah itu kalian masukkan kata sandi roblox kalian guys Nah setelah kalian masukkan password roblox kalian kalian pilih verifikasi nah dan tada disini kalian bisa lihat ini udah nyala ya guys ya udah nyala itu tandanya autentifikasinya itu sudah aktif nah Bang terus caranya tahu akun kita sudah aman atau belum gimana Bang kalian bisa coba dengan cara kalian log out atau keluar dari roblox nya setelah itu kalian login lagi nah disini control music out atau log out dulu kita pilih seek out yang bawah sini setelah itu kita pilih oke Nah setelah itu nanti akan otomatis keluar dari akun roblox kita kalian nggak usah panik kalian tinggal masuk aja setelah itu kalian masukkan username dan kata sandi kalian guys Nah jika sudah kalian ketuk masuk Nah di sini kalian bisa lihat tuh step verifikasi atau keamanan gandanya itu aktif Nah kita disuruh untuk masukkan kode verifikasi yang dikirim ke alamat email kita Nah kita langsung aja buka email kita biasanya kalau sudah terhubung dengan email bakalan masuk di bagian notifikasi sini atau kalau nggak masuk di bagian notifikasi kalian bisa cek di bagian email kalian nah di bagian Google biasanya di bagian Gmail nah di bagian kotak masuk email kalian di sini kalian bisa lihat roblox login request nya ini kalian ketuk dan di sini ada kode verifikasi nya nah kode verifikasi nya ini kalian tinggal copy atau salin setelah itu kalian tinggal masukkan ke dalam sini guys ke dalam 6 digit kode keamanan ini tadi nah ini kalian tinggal tempelkan masukkan nah jika sudah kalian bisa baca di bawahnya percaya perangkat ini selama 30 hari maksudnya gimana kalau kalian nggak ingin masukkan kode verifikasi lagi atau terus-menerus kalian bisa centang yang bawah sini jadi selama 30 hari kebelakang kalian tidak akan memasukkan kode verifikasi tapi kalau kalian ingin akunkan lebih aman kalian bisa centang jadi setiap masuk atau login bakalan disuruh untuk masukkan kode verifikasi nah disini kontrol bakalan centang aja biar nggak ribet setelah itu kita pilih verifikasi dan tada kalian sudah masuk ke dalam akun kalian guys nah jadi kalau kalian mengkaitkan two-step verification atau keamanan ganda akun kalian jauh lebih aman guys jadi untuk login aja harus memerlukan itu kode verifikasi nah kayak gitu guys cara menambahkan kode verifikasi cara menambahkan two-step verification atau keamanan ganda di akun roblox kita di HP Android guys dan mungkin sampai segini aja videonya ke tutorial jika kalian ada pertanyaan kalian bisa komentar di bagian bawah video ini sini next video bye bye